Perubahan Penampilan Mami King Ya, sudah selesai. Wah, sayangku terlihat keren. Terima kasih, Tuan Brad. Terima kasih atas kerjasamanya. Hahaha, sama-sama. Ini penyanyi. Ayo, aku. Letakkan itu. Ayo, aku. Tuan Brad, kau baik-baik saja. Maaf, dengan empat anak, sulit aku untuk. Ayo, anak-anak, sudah waktunya pulang. Oh iya, aku harus bayar. Untukmu. Tapi, bagaimana dengan rambutku? Rambutku? Oh tidak, terima kasih. Dengan empat anak, aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah, sudah. Terima kasih. Sayang, apa kau lihat ponselku? Ini. Oh, terima kasih. Ibu, di mana cepat rambutku? Ada, di meja. Oh, ini dia. Kau merawat, Pak. Yee. Lagi di wajah. Lagi di wajah. Lagi. 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 Ayo anak-anak. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak. Mereka selalu punya waktu membuat kekacauan, tapi tidak pernah membereskan. Ya ampun, besok ulang tahunku. Nonake, cepat ke ruang rapat. Ada apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Nonake. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakin bersama. Oh, terima kasih semuanya. Aku merindukan masa-masa dulu. Oh, hai sayang. Hai, hai. Eh, apa itu? Ini, ini bukan urusan ibu. Dia memberiku hadiah ulang tahun. Manis sekali. Manis sekali. Kalian pulang lebih awal? Oh, untuk apa itu? Bukan apa-apa. Oh, pria yang baik. Dia memberiku bunga. Oh, sayang. Aku pulang. Tadaaa. Coba tebak apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo! Kau bisa membukanya besok. Aku sangat senang dia ingat. Itu pasti dari anak tertuaku. Sekarang aku buka. Ibu! Kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya. Maaf ya. Oh, ibu membuka pintanya. Terima kasih. Dah, ibu! Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini, ini untuk guruku. Oh, untuk gurumu. Ibu, lihat ini. Ini gambar yang ku buat untuk ibu. Oh, benarkah? Hah? Ayah bekerja keras. Kakak pertama ku sangat cantik. Kakak kedua ku jago main sepak bola. Kakak ketiga ku bisa bernyanyi. Dan aku seniman hebat. Dan ibu tidak. Lakukan apa-apa di rumah. Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Jangan mencuri barang-barangku. Hei, sini. Sayang, selamat ulang tahun. Sayang, terima kasih banyak. Aku tahu kau akan suka. Bukalah. Saluh tangan karet. Ingat aku pernah terjadi padamu? Kalau aku akan membuat hidupmu semudahmu mungkin. Wow! Memangnya aku pelayanmu. Kau simpan saja selutarannya. Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya. Tidak ada hubungannya dengan warna. Siapa yang butuh keluarga yang egois dan tidak pengertian? Bukankah dia yang di tempat pengkas waktu itu? Halo. Hai. Kau yang waktu itu ke tempat pengkas rambut, kan? Apa semua baik-baik saja? Oh, itu... Kuharap bisa membantu. Yang kulakukan hanya mengorbankan diri demi keluarga ku. Astaga, sudah selarut ini. Aku harus masak makan malam sekarang. Maaf mengganggumu. Ikatlah denganmu. Aku punya sesuatu untuk... Joko, kau terlambat lagi. Kita ke datangan pelanggan. Pelanggan? Hai, Tuan Brett. Kau ibu dari keempat anak itu ya? Rambut mereka tidak perlu ditasarkan. Hari ini kita akan menata rambut Nonya Cake. Untuk ulang tahunnya. Ulang tahun? Kalau begitu kau akan dapatkan yang terbaik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pelanggan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hai, engkau di mana? Anak-anak lapar dan menggila. Pulanglah dan makan. Memangnya kau tidak punya tangan. Belajarlah memasak kalau kelaparan. Itu bukan masalahku sekarang. Menyebabkan! Menyebabkan sekali. Aku lupa bagaimana dengan anak-anak. Jangan khawatir. Aku dan Will sudah urus semuanya. Hehehe. Kadang rumah selalu seperti ini. Dia pasti sangat lelah. Ayah, aku lapar. Ayah, ibu di mana? Ops, maaf. Tunggu sebentar ya biar ayah pesankan makanya. Ibu pulang! Ibu pulang! Ibu pulang! Halo, kami bukan ibumu. Maaf. Kalian? Siapa? Namaku Choco. Aku dan Will terbukti barbershop. Istrimu sedang ditata rambutnya. Jadi kami datang untuk membantumu. Benarkah? Oh, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Kami akan tunjukkan cara melakukannya. Tapi kau yang harus melakukannya. Kondisi rambutmu sangat buruk. Krimnya meleleh. Dan stroberi serta coklatnya terlihat seperti makanan cacing. Kapan terakhir kali rambutmu ditata? Lima tahun atau lebih mungkin. Apa? Karena sudah lama sekali. Aku akan memberimu gaya rambut terbaik yang pernah ada. Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini. Oh. Lebih sulit dari kelihatannya ya. Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari. Iya, kau benar. Kau, kamar tidur. Kau, kamar mandi. Kalian berdua ruang tamu. Berpencang. Kau benar-benar mau kami bersih-bersih. Kamar mandinya mendidikan. Dan ruang tamunya sangat besar. Tempatkan betul. Ibu kalian lakukan semua insendirian setiap hari. Waktu bermain sudah terakhir. Ya, sudah selesai. Itu benar-benar aku. Terlihat indah. Terima kasih. Semoga ini jadi ulang tahun terbaik. Hanya saja, aku sudah berdandan tapi tidak tahu harus ke mana. Itu tidak benar. Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu. Di rumah. Ibu pulang. Selamat malam. Selamat bulan, selamat bulan, kamu. Selamat bulan, kamu. Selamat bulan, kamu. Wow, terima kasih. Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur. Dan aku membersihkan kamar mandi. Kami membersihkan ruang tamu. Sulit dipercaya. Apa ini? Makanannya banyak sekali. Semua ini aku yang membuatnya. Aku tidak yakin bagaimana rasanya. Oh, semua ini kau yang buat? Enak. Benarkah? Sayang, aku tidak pernah tahu betapa sulitnya pekerjaan rumah itu. Aku juga. Kami akan seluruh sampai bulan bulan sekarang. Terima kasih. Ibu, untukmu. Ibu juga. Ibu, secantik buah beri. Ibu, aku menggambar ibu. Indahnya. Ibu tercantik di seluruh dunia. Sayang, selamat ulang tahun. Tada! Ini, terima kasih sudah menikah denganku. Terima kasih juga. Ini ulang tahun yang pantas didapankan. Ibu, ayah, ambil sayang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.